Halo sahabat koi di seluruh Nusantara kembali lagi bersama channel kita pusat ikan koi Hai jangan lupa untuk like subscribe dan bunyikan notifikasinya ya kali ini saya akan mereview mereview obat-obat ikan koi yang digunakan di agro koi farm Nah apa saja obat-obatnya jangan diskip-skip video ini dan saksikan terus channel pusat ikan koi Oke teman-teman ini adalah salah satu obat ikan koi namanya inroflox 25 nah ini obat ikan koi yang biasanya di di agro koi farm digunakan untuk ikan koi dengan gejala-gejala penyakit berat seperti busu insang ya busu insang ikan koi nya luka luka parah lah seperti sampai berdarah atau mungkin sampai istilahnya daging yang lupas atau gimana gitu Mas ya ini pakainya ini pemakainya sederhana sih di karantina terus diberikan ini dosisnya disini juga ada sudah yang kita lihat juga kegunaannya untuk member memberhentas bakteri dengan cepat menyemukan penyakit ikan seperti tumbuh berdarah tubuh berdarah kerut besar lendir mencair bulu busuk sisi melupas ikan sering nampak di permukaan sirip rusak ekor busuk nafsu makan turung insang merah akibat bakteri ya sama airomonas ini bisa pakai ini nah nah cara pemakaiannya juga cukup seperti itu di waktu di karantina dengan dosisnya satu gramnya adalah seribu liter air atau satu meter bibik air tiap tiga hari pada saluran aquarium jadi setiap tiga hari diganti airnya Oh diganti airnya 20% kalau mah udah mak selama satu minggu bisa lebih tergantung ikannya tergantung ikannya kalau misal ikannya lebih cepat ya lebih lebih cepat juga ya untuk pemakaiannya tapi kalau kalau belum sembuh ya terus diberikan ini airnya diganti 3 hari sekali 20% terus diberi air yang baru terus kasih ini juga Oh oke teman-teman dan ini ada 222 ubat ya ini kegunaannya hampir sama cuma ada perbedaannya eko2 plus sama red milin nah dua ubat ini digunakan untuk membahas mikutu sebenarnya Mbak Smi kutu nah cuma kita akan bahas satu persatu ya Nah untuk kutublas ini kutublas ini untuk mengobati cacing ya cacing pencernaan cacing insang kuduh bulat atau jarumnya cacing-cacing pencernaan itu biasanya kalau itu masih aja waktu kotoran bisa melayang-layang di apa akuarium juga bisa jadi kelihatan jadi kalau kalau kotorannya keluar terus melayang-layang di akuarium itu berarti ada cacingnya disitu dan itu is orno-no masih juga udah tahu jucuk orno-no ada kacingnya cacing pencerna dan kata kalau cacing sang biasanya disirip itu oke terus pemakaiannya gimana Mas kalau ini ini dicampur dengan pakan ini ada apa eh panduannya itu oke dicampurkan ke pakan diberi pakan dengan pakaran seperti itu kalau pakarannya satu mililiter ini ya satu mililiter ini untuk 1000 gram pakan jadi ini saat dicampur sama pakan terus diberikan kepada ikan kawi oke ini namanya kutublas ya temen-temen pemakaiannya dicampurkan ke dalam pakan terus kalau yang obat satunya ini Mas red milin ini red milin ini juga buat untuk kutu ini bentuknya arti bulat ini kutu-kutunya seperti ini ini cukup pemakaiannya dicampurkan ke airnya langsung juga bisa waktu proses karantina iya cukup sedikit saja jangan banyak soalnya nanti operasi juga untuk pemakaiannya bisa lihat di apa panduannya panduannya ini ya temen-temen kita lihat red milinnya ditakarannya satu gram per seribu liter selama satu minggu jadi selama proses karantinnya satu minggu selanjutnya gunakan red milin setelah 14 hari basmi serah seluruhan siklus hidup parasitnya di ikan ya kayak gitu itu cuma kalau overdosis nanti gimana Mas ikannya nanti kayak mabuk lama-lama akan mati Oh berarti pemakaian red milin ini pun juga enggak boleh banyak-banyak ya harus harus sesuai dosisnya seletakarannya yang ada di sini di di panduannya ini jika berlebihan nanti bisa menyebabkan kematian ikan pada ikan biasanya ciri-cirinya ikannya kayak mabuk gitu ya aku terus lama-lama akan mati Oke sip Oke berikutnya teman-teman ini adalah varisol varisol metronidazole benzoat benzoat nah ini untuk obat jamur masih ya obat pengobatan pengobatan ikan koi yang terkena jamur dengan pengobatan melalui di dalam biasanya pemakaiannya ini sebenarnya untuk manusia cuma eh secara dos secara manfaatnya cara Z nya yang terkandung ini juga bisa mengobati jamur ikan koi dan diberikannya dicampur dipakan ikan koi yang kemudian dimakan oleh ikan koi nah ini Oke teman-teman semuanya itu beberapa obat-obat ikan koi yang bisa pernah menggunakan dirumah dan juga mudah untuk didapat ya jangan lupa untuk like subscribe dan berikan notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai ikan koi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati